Intro Tugu ikan Tapa Malenggang yang menjadi ikon Kabupaten Batanghari perlu segera diperbaiki dan ditinjau ulang studi kelayakannya. Pasalnya, selain menjadi ikon, tubuh tiga ikan kakak beradik yang dikenal sakti, kondisinya kian memperhatinkan dan rawan terjadi kecelakaan lantaran tak ada penerangan. Lokasi tubuh yang terletak di Jalan Gajah Madang warang bulian tepatnya di depan gedung bulian bisnis center dan kantor BNN Kabupaten Batanghari dinilai terlalu sempit. Ditambah, tidak adanya transik reflektif atau rambu lalu lintas yang mengeluarkan cahaya ketika disorot lampu bendaraan. Agus, warga Simpang Lorong Tugu Tapa Malenggang berharap agar lampu tubuh dapat segera diperbaiki guna menghindari terjadinya kecelakaan di jalan tersebut. Dua kali itu dari panjat mobil itu. Dua kali ya Pak, ya? Di jadinya ya? Di tamprak mobil itu. Kadang-kadang tidak ada lampu tadi Pak, ada lampu gelap kan. Yang kedua karena rendahnya pun masih. Ya. Kalau dipasang, dipulih, dipasang mata kucingnya itu kan yang untuk jalan itu mungkin dari jauh kan sudah nampak. Sementara itu, ketua DPD Penjaga Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu atau Pekat IB Kabupaten Batanghari, Pak Uzan mengatakan perlu adanya pengkajian ulang terhadap kelayakan bangunan Tugu Tapa Malenggang dan mempertimbangkan manajemen transportasi. Pendapat bangunan Pak Uzan sendiri terkait Tugu Ikan Tapa Malenggang yang ikon batang hari ini seperti apa Pak? Ya kalau bisa, tim studi kelayakan pembangunan tersebut harap ditinjau kembali lagi lah untuk pembangunan Tugu Sekarang ini kan sudah banyak terlalu kelayakan sudah tidak layak lagi kalau kita lihat di sini. Karena jalan yang posisi sempit gitu Pak ya? Ya betul. Apalagi juga kita minta tim kita sebuah hubungan atau pada empat hari. Harap lebih kinerjanya lebih ditingkatkan lagi lah untuk punya jalan lalu lintas dan terlalu kecil dan tidak menginginkan untuk putaran di daerah Bunda Lantus. Artinya manajemen lalu lintasnya perlu diperbaiki Pak? Perlu diperbaiki lagi lah di daerah jahat. Tapa Malenggang adalah sebutan salah satu jenis ikan di Batanghari yang memiliki peran penting dalam sejarah Kabupaten Batanghari. Konon, jaman dahulu kala, ada tiga ikan sakti bernama Tapa Malenggang atau Mambang di Ewan, Tapa Gudung atau Mambang di Dulan, dan Tapa Timang, Mambang Sakti. Ketiga ikan tersebut adalah kakak beradik yang memiliki ayah bernama Satin Hu dan ibu bernama si Cindai Laun. Bersumber dari cerita rakyat inilah diketahui bahwa Tapa Malenggang memiliki tugas penting menjaga sungai Batanghari dan berbekal kesaktian yang dimilikinya. Ketiga ikan sakti ini membantu masyarakat untuk bermukim di hulu sungai Batanghari. Dari Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Henlas melaporkan untuk Budai TV Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.